Pemirsa saat ini saya sudah berada di Tegal Besar, May 2, di mana karnaval fashion ini akan berlangsung. Dan tunjuknya lagi pemirsa dalam karnaval ini, fashion atau bahan-bahan yang digunakan, yang mereka gunakan adalah pusana yang terbuat dari daur ulang, baik itu dari botol air dan alamakas. Namun seperti apa kutikan dan keseruannya berikut laporan selangkapnya untuk Anda. Sebanyak seribu warga Tegal Besar, Permai 2 dari 7 RT, mulai dari anak-anak, remaja dan dewasa, bahkan lansia ini ikuti karnaval unik yang pakaian dan bahkan properti yang digunakan berasal dari limba daur ulang. Seperti yang nampak pada tank berikut, ratusan botol air mineral bekas ini dicat dengan warna hijau army yang kemudian dirangkai hingga menjadi mobil tank. Selain berdandan seperti prajurit TNI, banyak sekali keunikan kostum lainnya. Salah satunya berpakaian adat Papua yang kostumnya terbuat dari karung goni yang dipadu-padankan dengan aksesoris lain seperti manik-manik dan bulu-bulu. Semua pakaian yang dikenakan adalah hasil kreativitas warga perumahan Tegal Besar, Permai 2 sendiri. Dengan berkeliling antar perumahan dengan jarak kurang lebih 2 km, warga nampak semangat ikuti karnaval yang dimulai sejak pukul 7 pagi. Kegiatan ini digelar dalam rangka peringati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-74 dan juga menjadi kegiatan yang positif seperti pemanfaatan limba bekas air mineral, kardus, kertas koran, dan lain-lain, serta menjalin tali silaturahmi antar warga setempat. Setelah melakukan karnaval, beberapa warga dengan kategori pakaian unik dari limba ini juga memparadakan hasil kreativitas di depan curi dan penonton lainnya dengan berjalan di runway sepanjang Double Way Perumahan Tegal Besar, Permai 2. Menurut panitia penyelenggara, kegiatan semacam ini baru pertama kalinya digelar, namun diharapkan akan menjadi kegiatan rutinan yang tentunya selain peringati hari ulang tahun Republik Indonesia, juga menjadi ajang mempererah tali silaturahmi antar warga. Ya, jadi emang dari kami penting ya, konsep untuk membuat karnaval dengan tema doar ulang yang bertajuk menyatukan perbedaan melalui keberagaman kreasi. Jadi di sini adik-adik semua warga perubahan Tegal Besar, Permai 2 diberi untuk memanfaatkan barang-barang bekas. Tujuannya ya, saya yang pertama bukan sampai-sampai ada di lingkungan, terus yang kedua juga untuk menghasilkan kreativitas dan inovasi dari warga-warga Perumahan Tegal Besar, Permai 2. Jadi ini kebetulan adalah perdana, ini pertama kali diteruskan di Perumahan Tegal Besar, Permai 2. Seperti itu. Pemirsa dengan memanfaatkan limbah daur ulang ternyata mampu diubah menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat, unik dan tentunya menarik. Demikian tadi pemirsa mini karnival dan juga fashion daur ulang yang diselenggarakan oleh Perumahan Tegal Besar, Permai 2. Primaian Pantari, Yudis Adi melaporkan.